Halo guys kembali lagi bersama gua Kucing Oren nah di video kali ini seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto lagi dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android nah untuk video kali ini ataupun filternya itu cocok banget buat kalian anak Scoopy ataupun anak motor ya guys ya terkesan lebih gelap dan dark gitu ya guys ya Nah mungkin buat kalian yang sudah punya aplikasi Lightroom nya kalian bisa langsung saja buka dan siapin fotonya Nah kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke nah seperti ini guys untuk tampilan di gunung aplikasi Lightroom nya disini gue udah siapin fotonya lanjut kita atur di pencahayaan terlebih dahulu Nah di sini kita langsung saya tambahkan 20 untuk pencahayaan Nah di sini buat kalian jangan terlalu berpatokan lanjut ke kontasnya kita kasih 20 agar terkesan lebih tajam untuk Highlight nya kita akan turunkan yang ke-54 ya guys ya ataupun 55 lanjut bayangan di angka 26 lalu warna putih di angka minus 20 dan hitamnya di angka 24 Nah buat kalian jangan terlalu berpatokan ya guys ya karena setiap foto itu pencahayaannya berbeda-beda lanjut kita ke menu kurva Nah untuk pengaturan kurva agak ribet juga ya guys ya karena terlalu banyak tirik itu tapi enggak papa kalian bisa menyesuaikan dan mungkin kalian bisa tiru seperti apa yang saya tiru aja ya saya minimal mendekati aja ya saya karena untuk pengaturan kurva susah dan kalau misalnya beda sedikit aja lengkungannya itu hasilnya pasti berbeda ya guys ya tergantung foto kalian juga gitu Oke mungkin seperti itu pengaturan kurva nya Nah kalian bisa screenshot ataupun ya pause ataupun gimana pun ya lanjut kita ke menu selanjutnya di menu color nya oke nah disini kita langsung tambahkan di angka minus 8 lanjut ke pibrands ya untuk pibrands kita naikkan di angka 50 agar si warna fotonya itu terlihat lebih kuat lanjut kejenuhan di angka minus 12 seperti itu pengaturannya nah lanjut kita ke campuran warnanya Oke untuk warna merahnya kita langsung turunkan hingga minus 10 lanjut kejenuhan di angka 10 dan lumines di angka 10 Oke seperti itu pengaturannya nah lanjut kita ke warna orangnya kita turunkan ronanya hingga minus 8 lanjut kejenuhan di angka minus 12 dan lumines di angka 14 aja ya guys ya Nah untuk warna orang itu pengaturan warna kulit isya next kita ke warna kuning kita turunkan full mungkin isya untuk kronenya hingga 100 lanjut kejenuhan dan luminesnya di angka minus 18 oke seperti itu pengaturannya nah jika sudah lanjut ke warna hijaunya nah disini kita akan turunkan full hingga 100 untuk corona dan kejenuhannya oke untuk lumines kita atur di angka minus 48 oke nah mungkin seperti itu pengaturan warna hijaunya ya sudah terlihat untuk perubahan warna daun lanjut kita ke warna kuat kita turunkan full untuk corona dan kejenuhan seperti ini lanjut ke warna birunya Nantuk for abil juga sama kita turunkan full rohan dan kejenuhan lanjut juga ke warna ungu nautuk orangmu juga sama kita turunkan full kejenuhan Ronanya juga lanjut ke warna pink juga sama enggak sehingga pengaturannya seperti ini Nah untuk pengaturan di menu color tuh selesai nah kita lanjut ke menu selanjutnya dimenuh ipegnya Oke disini kita tambahkan 8 untuk tekstur lanjut ke jernihan di angka 14 efek kabut di angka 28 agak banyak guys ya untuk pinjet di angka minus 14 dan titik tengah mungkin di angka 18 aja guys ya kita turunkan bentar hingga kurang lebih 14 dan pedernya di angka 90an guys ya oke nah seperti itu pengaturan di menu teksturnya lanjut kita ke splytonenya ataupun untuk aplikasi legroom yang sekarang itu namanya color grading ya guys ya nah sama aja untuk pengaturannya gitu beda nama aja oke disini kita atur di angka 200an ya guys ya untuk high glenya oke mungkin seperti ini nah untuk bayangan juga sama di angka 200an gitu oke nanti kalian bisa lihat guys ya untuk pengaturannya misalnya kalau udah sama-sama banget juga gak apa-apa ya guys ya yang minimal mendekati aja aja gitu untuk pengaturan di color grading nya gitu oke seperti ini untuk highlight nya itu 246 S nya itu 15 dan bayangan di 230 S nya 14 next jika sudah kita ke menu terakhir nah disini kita naikkan menajamkannya di angka 12 lanjut untuk pengurangan noise kalian bisa menyesuaikan guys ya disini gue kasih di angka 20 aja dan untuk pengurangan noise di angka 20an guys ya kalau noise nya agak banyak kalian bisa naikkan agak banyak juga agar terlihat lebih smooth dan lebih halus gitu oke seperti ini untuk pengaturannya dan ini di aslinya kurang lebih untuk filter kali ini guys ya buat kalian malas ngedit langsung saja download link preset ada di deskripsi dan jangan lupa ditinggalkan like, komen, dan share lalu di subscribe selamat menikmati